Hai assalamualaikum teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di manhat channel kali ini ada motor vario 150 new yang kondisinya ketika kunci kontaknya di on kan lampu milnya nyala terus Hai ini motor terbaru vario 150 yang enggak ada engkolnya ya teman-teman kemudian ketika tombol staternya diaktifkan ketika staternya diaktifkan muncul indikator merah ini indikator aki ya teman-teman langsung merah padahal sebelum di tombol stater yang sebelum dipencet dia nggak nyala Hai Oke untuk indikator lampu mil yang nyala terus ini disebabkan karena di ada memori yang tersimpan ya tonton memori kerusakan yang tersimpan untuk menghilangkannya set sama seperti vario-vario sebelumnya vario-vario 150 sebelumnya kita Hai riset lewat soket DLC pertama kita buka tutup DLC nya kemudian kita colokan Hai colokan DLC nya posisi kunci kontak off Hai kemudian kita on kan posisi kunci kontak ketika lampu milnya berkedip kita langsung cabut colokan DLC nya kemudian langsung kita tancapkan lagi jangan sampai melewati tiga detik Hai maka otomatis lempuk milnya akan berkedip-kedip ini menandakan riset berhasil Hai selanjutnya kita off kan kunci kontaknya kemudian kita cabut colokan DLC nya lampu milnya langsung hilang hai oke coba kita off kan dulu ya teman-teman kemudian kita aktifkan lagi kita aktifkan remote-nya kita starter dulu tombol starter nya kemudian kita on kan kunci kontaknya Hai ya lampu milnya langsung hilang ya teman-teman ini tandanya udah berhasil Hai kemudian untuk menghilangkan indikator aki ini caranya akinya harus di setrum atau diganti ya teman-teman sebab kalau akhirnya turun di bawah 12 volt otomatis lampu indikator akhirnya menyala Hai ini memang rancangan dari pabrik ya teman-teman karena motor ini enggak ada engkolnya jadi jangan sampai akhirnya mati total enggak bisa di starter nantinya malah motornya didorong ya teman-teman biarpun ketika mesinnya hidup aki menunjukkan di atas 12 volt tapi ketika starter nya di aktifkan dia langsung turun ke Hai di bawah 12 volt makanya indikator akhirnya langsung menyala untuk starter nya masih bisa hidup masih bisa memutar mesin ya teman-teman masih kuat memutar mesin Oke ini kita akan coba ganti akian baru ya teman-teman karena tadi akian lama udah di setrum cuma enggak ada pengaruhnya jadi kita akan ganti akian baru hai oke ini akian lama akitar barunya akian baru sudah terpasang langsung kita coba aktifkan starter nya hai 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 coba kita aktifkan kita posisi on oke begitu kita starter Hai lampu milnya nggak nyala ya teman-teman lampu indikator akhirnya nggak nyala ya teman-teman coba kita ulangi lagi hai hai oke udah normal ya teman-teman nggak nyala ini lampu-lampu indikatornya Hai jadi ini indikator akhirnya lah karena akhirnya ketika starter diaktifkan voltasenya turun di bawah 12 volt otomatis dia menyala begitu Oke itu saja informasi yang bisa saya bagikan semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh